Al-Fatihah 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 Sedangkan kalam Allah itu lebih agung dari ciptaan Allah yang berupa langit dan bumi Hadith Riwayat At-Tirmizi Wajar jika Ibn Kathir menyimpulkan bahwa ayat kursi merupakan ayat yang paling agung dalam Al-Quran dan memiliki kedudukan dan keutamaan yang banyak Di antara keutamaan ayat kursi seperti yang ditegaskan dalam beberapa hadith Rasulullah SAW Di antaranya ayat kursi merupakan pelindung dan benteng dari godaan setan Kedua nilai ayat kursi setara dan sebanding dengan seperempat Al-Quran Sebuah kisah yang diutarakan oleh ayah Abdullah bin Ubay bin Ka'ab menjadi bukti nyata akan keampuhan ayat kursi sebagai pelindung Ia menceritakan bahwa pada suatu malam ketika melihat-lihat kebun kurma miliknya Tiba-tiba ia terserempak dengan seekor hewan yang mirip dengan seorang anak yang baru menginjak usia belik Maka ayah Abdullah bin Ubay bin Ka'ab mengucapkan salam yang langsung dijawab oleh anak itu Kemudian dengan nada penasaran ia bertanya Siapakah kamu? Apakah kamu dari golongan jin atau manusia? Dengan singkat anak itu menjawab dari golongan jin Akhirnya ia meminta jin itu untuk mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan Ternyata ketika disentuh tangannya seperti tangan anjing dan juga bulunya Maka aku bertanya apakah demikian jin diciptakan? Jin itu menjawab bahkan ada yang lebih hebat dari ini Ayah Abdullah bin Ubay kembali bertanya Apakah yang mengundang kamu datang kemari? Jin itu menjawab telah sampai berita kepadaku bahwa engkau adalah seorang yang sangat dermawan Aku ingin mendapatkan sedekahmu Ayah Abdullah kembali berkata Jika memang demikian aku ingin bertanya Apa yang dapat melindungi kami dari godaanmu? Dengan tegas jin itu menjawab ayat kursi Kesokan harinya ayah Abdullah bin Ubay menceritakan kepada Rasulullah Apa yang dialaminya tadi malam Maka Rasulullah bersabda Apa yang dikatakan oleh jin itu benar Tetapi dia tetap makhluk yang kotor Hadith riwayat Al-Hakim Dalam semua hadith yang dirawatkan oleh Imam Ahmad Dijelaskan kedudukan ayat kursi Yang senilai dengan seperempat Al-Quran Anas bin Malik menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah bertanya kepada salah seorang sahabatnya Wahai Fulan, sudahkah kamu menikah? Sahabat itu menjawab, saya tidak memiliki apapun untuk menikah Rasulullah SAW bertanya kembali Bukankah bersama engkau hafal Al-Ikhlas? Ia menjawab, benar wahai Rasulullah Rasulullah SAW menjelaskan, ia sebanding dengan seperempat Al-Quran Rasulullah SAW terus bertanya pertanyaan yang sama sampai terakhir Rasulullah SAW bertanya, bukankah bersama engkau hafal ayat kursi? Ia menjawab, benar ya Rasulullah SAW Maka Rasulullah SAW bersabda, ia senilai dengan seperempat Al-Quran Pemirsa Kizana Allah SWT berfirman Allah SWT berfirman